Keinformasi lainnya pemirsa, seorang pria ditemukan tewa saat memancing di desa Taman Bali, Kabupaten Bangli, Bali. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena timsar harus melewati arus sungai yang deras. Susah payah, timsar berusaha mengevakuasi jasad Inengah Yudi. 31 tahun, warga asal dusun Jelegungkang, desa Taman Bali, Bangli, Bali. Korban ditemukan tewas tenggelam di sungai Melangit. Lokasi sungai yang berada di dasar jurang dan arus yang deras membuat timsar kesulitan mengangkat jasad korban. Bahkan timsar terpaksa mengerahkan penyelam untuk mengangkat jasad korban dari dasar sungai. Setelah berusaha lebih dari 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat jasad korban. Korban juga harus diangkat menggunakan tali untuk melewati tebing di sisi sungai. Sebelumnya, korban pertama kali diketahui tenggelam oleh rekannya sesama pemancing. Korban diketahui terpeleset dan jatuh ke sungai saat akan pindah lokasi memancing. Teman korban sempat berusaha menolong, namun karena tidak bisa berenang dan panik, korban akhirnya tenggelam terbawa arus yang cukup deras. Bersama-sama mancing, karena sudah sekian waktu tidak mendapatkan ikan, dia berpindah lokasi atau bergeser dari lokasi pertama. Pada saat bergeser ke lokasi itu, karena kita melihat di lokasi juga tebing cukup curam. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Korban kemudian langsung dikuburkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Kebupaten Bangli, Bali, Ariwira Dharma, INews melaporkan.